Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif. Oke, dan pada video kali ini, saya mau membagikan satu tutorial, yaitu membuat aplikasi WhatsApp atau WhatsApp Automation menggunakan Python dan Selenium. Jadi, tutorial kali ini, itu untuk versi yang kedua, di mana aplikasi ini tidak perlu menyimpan nomor terlebih dahulu, tapi semua nomor yang ada di dalam daftar kita atau database kita. Jadi, jika teman-teman yang sudah lihat sebelumnya, ada dua versi aplikasinya. Yang pertama adalah aplikasi kirim WhatsApp dari data Excel, tapi dengan data atau kontak yang sudah pernah komunikasi atau sudah ada rewired chat-nya. Ini aplikasinya bisa dicoba dan ini tutorial pembuatan untuk yang versi pertama. Di sini ada empat seri karena pada tutorial yang ini dijelaskan dari awal, ini instalasi Python kemudian ambil data kontak sampai dengan aplikasinya jadi. Jadi, pada versi kedua ini akan lebih disingkat lagi atau dipersingkat lagi karena kebetulan langkah-langkahnya juga sangat sederhana. Dan untuk yang mau mencoba aplikasi versi kedua, untuk kirim WhatsApp terbanyak nomor tanpa simpan nomor, bisa dicoba di sini. Langsung cari saja di channel Masko Kreatif, kemudian coba di sini. Ada aplikasinya. Kemudian, apa saja yang perlu disiapkan oleh teman-teman semuanya sebelum memulai. Yang pertama adalah pastikan teman-teman sudah menginstall Python di laptop. Jika belum, silakan kunjungi python.org. Untuk langkah-langkahnya ada di tutorial pertama. Silakan di-download versi yang terakhir saja. Kemudian, untuk pelengkapnya ada Selenium WebDriver. Ini untuk automation-nya menggunakan Selenium. Jadi, silakan teman-teman download saja atau ketikkan saja di comment from pip install selenium. Nah, pip install selenium silakan diikuti saja. Nanti buka comment from, klik pip install selenium. Di sini karena saya sudah menginstall, jadi tidak perlu saya install ulang. Kemudian, yang dibutuhkan lagi ada Chrome Driver. Nah, Chrome Driver ini sangat penting karena Chrome Driver inilah yang akan menjadi eksekutor dari program yang kita buat. Dan pastikan untuk Chrome Driver-nya, teman-teman sesuaikan dengan versi Chrome yang sudah terpasang di komputer atau PC teman-teman. Untuk melihat versinya, bisa lihat di sini. Help. Ya, ini adalah versi 8.9. Untuk Chrome Driver-nya, silakan disesuaikan. Tadi di mana sini? Nah, download Chrome Driver. Saya sudah download kalau tidak salah ini. Ya, ini saya sudah download untuk Chrome Driver-nya. Silakan ditaruh di folder atau directory di mana teman-teman akan membuat programnya. Oke, sekarang masuk ke pembuatan directory-nya. Saya akan memindahkan ini ke directory yang akan saya buat. Jadi, saya akan membuatnya di desktop. Kemudian, buat folder baru. Kirim WhatsApp. Kirim WA Versi 2. Kemudian, masukkan saja di sini untuk Chrome Driver-nya. Oke, selanjutnya tadi sudah Chrome Driver. Kemudian, karena kita akan menggunakan data Excel sebagai database kita dalam memanggil datanya, memanggil data nomor, memanggil data URL atau pesan, maka kita perlu namanya library Excel untuk dapat digunakan di Python, namanya OpenPyExcel. Jadi, OpenPyExcel ini cara install-nya sama dengan yang pip install tadi. Tinggal ketik saja di command prompt, pip install, OpenPyExcel. Oke, langsung klik enter saja, tunggu sampai selesai. Ini untuk OpenPyExcel-nya, karena saya sudah siapkan, jadi saya tidak perlu install ulang lagi. Kemudian, yang berikutnya adalah text editor. Text editor bebas kalian menggunakan apa. Di sini saya menggunakan sublime. Sublime ini saya jajirin saja kali ya. Oke. Kemudian, command prompt-nya. Dan sebelum dilanjutkan, mungkin teman-teman mau lihat, oh jadinya seperti apa sih. Nah, ini saya tunjukkan. Ini adalah aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Ini jadinya seperti ini, jadi dijalankan lewat konsol. Untuk pertama kali login, biasanya membutuhkan scan, tapi di sini saya sudah masukkan session. Nah, ini aplikasinya akan mengirim data 1, kemudian ada jadinya sekitar 3 detik. Dia akan mengirimkan data lagi. Berikutnya, ada jadinya lagi 3 detik. Dia akan meload lagi, sampai dengan data atau jumlah data yang telah kita tentukan. Nah, untuk jumlah datanya sendiri, ini tidak ada batasan atau terserah atau unlimited karena aplikasi ini tidak saya batasi. Tapi, demi keamanan, dikasih jadinya untuk pengiriman. Misalnya, jadinya pengiriman adalah minimal 5 detik atau berapa detik karena akan diindeks sebagai spam oleh pihak WhatsApp dan itu akan berisiko di blokir. Untuk mengantisipasinya, maka jarak atau interval kirimnya diperbanyak atau perpanjang. Oke, ini adalah URL endpointnya yang akan dituju setelah proses pengiriman selesai. Nah, nanti bisa teman-teman custom sendiri. Oke, saya close saja. Kemudian tadi untuk aplikasi yang sudah, atau folder yang sudah dibuat, silakan dibuka di sini. Ini di desktop ya. Desktop, kirim WhatsApp, select. Oke. Kalau sudah, silakan. Silakan buat sebuah file baru dengan nama Nah, ini projek Kirimwa.b Namanya bebas, yang penting teman-teman ingat. Oke, kalau sudah, coba kita testing di comment prompt. Kita print. Halo pesan, halo app. Aplikasi saya. Kemudian buka comment prompt. Masuk ke desktop. Ini kita cek dulu. Dir. Ada desktop. Untuk berpindah, menggunakan cd. Desktop. Sip, sudah masuk. Kemudian cek lagi. Kita masuk lagi ke direktori kirim WA versi 2. Cd.k. Dir. Cek untuk direktori di dalamnya. Oke, sudah ada. Nah, kita coba tes menjalankan file yang sudah kita buat pertama tadi. Python. Kirimwa.b Oke. Ini artinya sudah berhasil ya. Sudah muncul untuk tulisan halo aplikasi saya sesuai dengan yang di print di halaman ini. Dan berikutnya, kita akan import selenium. Caranya. From selenium import webdriver. Kemudian coba kita jalankan dulu untuk seleniumnya. Apakah berjalan? Kita panggil seleniumnya lokasinya dulu. Lokasi seleniumnya di mana tadi? Kita buat variable dulu. Variable parts. Kita kasih nama. Karena ini masih satu letak dengan Chrome driver-nya. Jadi tidak perlu menuliskan nama driver. Kita langsung tuliskan nama Chrome driver-nya. Jadi letaknya itu ini ya. Nah ini. Chrome driver.x Chrome driver.x Chrome driver.x Oke. Sekarang kita panggil membuat variable driver sebagai variable utamanya untuk eksekusi berikutnya. Web driver. Pakainya apa? Pakainya apa? Kalau teman-teman pakenya Firefox atau yang lain sesuaikan saja. Kemudian letak filenya. Berarti di variable path. Oke. Sekarang kita tes membuka Google. driver.get.tps.2/.google.com Oke. Kalau sudah buka command promptnya. Kita clear dulu. CLS. Ini sudah di folder yang sama ya. Ini biar gampang nih saya taruh ke kiri. Nah ini kayak gini aja. Kemudian ini. Jalankan. Nah. Web driver-nya sudah berjalan. Nah sekarang tinggal kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan program berikutnya. Ini control C aja. Ini di close. Oke. Ini sudah berikutnya kita akan membuat beberapa fungsi. Atau sebelumnya kita bikin Excel-nya dulu aja. Excel. Nah ini sudah ada. Untuk di data Excel-nya kita akan membuat dua post sheet. Database. Dan Setting. Jadi database dan setting ini. Sebelumnya kita simpan dulu aja. Kita simpan di namanya setting. Namanya terserah teman-teman ya. OkC-nya kita buka di dokumen. Mana nih? What option? Dispisi aja. Set. Setting. XLXX. Aku gak bisa ya. coba set set gitu aja oke kita cek di di close dulu set oke sudah ada ini sudah siap file excelnya ini di close aja jadi ada dua sheet database dan setting database bisa diisi untuk nomor nama kontak pesan dan ini bisa kalian custom sesuaikan dengan kebutuhan disini karena untuk simple jadi saya buat yang sesimpel mungkin nomor misalnya 1, 2, 3, 4 kita dibuat 4 saja nama misalnya kontak untuk kontak formatnya pakai 6, 2 6, 2, 8, 5, 7, 4, 7 silakan diisi aja oke formatnya number untuk pesannya pesannya saya menggunakan sapaan nama dan beberapa pesan yang saya tambahkan jadi formatnya begini sama dengan halo spasi dan untuk menggabungkan namanya dan apa namanya dan lagi petik halo titik namanya siapa saya sedang mengembangkan oh jangan saya sedang bukan testing aplikasi WA auto auto terima kasih nah ini jadinya jadi nanti setiap nama akan berubah sesuai dengan yang ada disini nah untuk data ini bisa kalian sesuaikan jumlahnya kemudian untuk di setting di bagian setting nanti ada beberapa hal yang perlu dimasukkan yang pertama adalah variable nya apa dan nilainya nilai nah variable disini yang mewakili mewakili settingan-settingan dari aplikasi contohnya kolom nomor nanti menentukan kolom nomornya itu yang mana yang mau dipakai di bagian database kolom nomor kemudian ada kolom pesannya yang mana dengan dibuat menu setting yang terpisah seperti ini ini akan memudahkan kita ketika melakukan customize di bagian database misal mau menambahkan nominal uang mau menambahkan yang lain-lain itu akan lebih mudah kemudian ada jeda kirim ini setting untuk keamanan kemudian ada jumlah kirim untuk kolom nomor kita tentukan ada di mana nih oh kolom nomor itu ada di kolom C langsung tulis aja disini C kolom pesan ada di mana kolom D tentukan kolom D kemudian untuk jeda kirimnya jeda kirimnya misalnya kita kasih jeda kirim per pesan itu 5 detik jumlah kirimnya dari total data kirim 4 ini ada 4 data kirim semua aja nanti setting sudah jadi dirapiin aja silahkan oke file excelnya sudah jadi seperti ini sekarang kita masuk ke settingnya lagi kita akan membuat fungsi yang namanya fungsi baca kontak di bagian bawah masuk ke ini lagi ini karena yang ini belum dipakai saya matiin dulu kita targetnya apa ini adalah lokasi file kontaknya baca kontak tadi namanya apa set dot x l s x seperti ini ya namanya sesekan aja namanya tadi karena gak bisa setting saya kasih nama set oke ini adalah targetnya taruh di bawah aja gak apa-apa kemudian kita buat fungsinya fungsinya dengan awalan dev baca kontak kemudian ini nama file nama file titik 2 enter kita akan membuka file excelnya dengan membuat variable dulu kita kumpulkan semuanya dulu tampung semuanya isi-isi yang ada di dalam sheet di dalam kolom dan lain-lain file variable file kita akan meload dulu excel load kemudian ada file namenya nama file nya koma nah karena kita akan meload hanya datanya saja kita kasih tambahan property data 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 only sama dengan true kita hanya akan meload sebuah datanya saja ini kurang lebar nih kayaknya nah segini view nya kita kasih word wrap comment from nya kecilin karena cuma menjalankan saja oke kemudian ini saya kasih keterangan saja biar gampang ya load file excel berikutnya kita akan meload data untuk meload data kita sudah punya yang namanya variable file jadi kita akan pisahkan antara data setting dan database kita setting dulu set setting sama dengan file nama sheet nya apa nama sheet nya adalah setting oke kemudian ini load data setting kemudian berikutnya kita akan load database database untuk load database kita masuknya ke database buat variable aja buat variable database file nama variable nya apa nama sheet nya nama sheet nya database samakan database oke nah kemudian di dalam data database nah kemudian di dalam data database mulai dari atas dulu deh dari setting dulu di dalam data setting itu ada apa saja yang mau kita masukkan ke dalam program ini yang pertama adalah kolom nomor kolom nomor kolom nomor kita akan mengambil nilainya setting variable ini ya yang sudah menangkap dari ini setting kemudian kolomnya berapa nih kolom setting setting itu di B2 B2 oke kita ambil nilainya dot value kemudian kolom pesan ini biar gak kepanjangan kolom nomor kolom pesan gitu aja ya setting kemudian file nya dimana ini di coba kita cek pesan itu di D3 B3 oh B3 sorry kita ambil value nya kemudian ada cedakirim sama dengan setting nah biasakan untuk menulis semuanya ya biar nanti terbiasa B4 kita sama kita ambil value nya lanjut ke jumlah kirim kirim sama dengan setting B5 ops petik B5 value oke nah mungkin teman-teman penasaran nih sudah jadi atau belum kita cek saja untuk dicetak print nah biasakan untuk selalu mengecek apakah datanya tertangkap atau tidak ya kita cetak untuk cedakirim save button nya cls set oke kita jalankan ops salah ini masih ada yang kurang nih openpxl nya belum kita masukkan oke kita masukkan dulu ya di atas jadi kita belum panggil untuk excel nya harusnya itu dipanggil di bagian atas jadi import openp disini nih import openp excel openp excel s excel excel ya oh ya nih excel nya belum saya definisikan coba sekarang tes lagi simpan dulu dan tes lagi yep datanya sudah keambil ya apakah benar data yang kita mau ini adalah data dari cedakirim cedakirim kita isikan berapa nih cedakirim ada 5 oke berarti data yang diminta sudah sesuai dan sudah masuk semua sekarang kita coba yang bagian database bagian database kita ada 2 opsi yaitu data kontak dan data pesan data kontak data kontak buat variable dulu seperti biasa kita ambil dari mana dari database database kemudian kolomnya mana kolomnya ambil dari ini kolom nomor berarti dimasukkan disini apa kolom nomor nah ini untuk biar dinamis makanya antara setting dan database kita buat terpisah jadi nanti untuk di data yang di database kalian bisa taruh bebas untuk kolom nomor dimana kolom kontak dimana tambahkan set itu bebas itu fungsinya dan selanjutnya data pesan data pesan kita ambil juga dari database kemudian data pesan itu di setting dimana nih call pesan ya sudah kita tes panggil dulu mana ini print data pesan data pesan kita coba tes jalankan ya ini adalah untuk data pesannya ada di cell database d1 dan seterusnya kemudian kita cetak atau buat looping untuk menampilkan semua data pesannya dalam bentuk value kita perlu meloop data-datanya caranya kita bikin perulangan di sini ya contoh itu kita bikin for atau di bawahnya aja deh kita bikin perulangan for cell in rank 1 koma nah ini jumlah kirim plus 1 supaya nanti header-nya itu tidak kebawa nah kita mau ambil apa dari data yang sudah kita masukkan ke python kita ada kontak buat variable baru kontak kita akan ambil data kontak data kontak data kontak kemudian dalamnya dengan nilai cell kemudian value value coba kita cetak print kontak apakah ada hasilnya ya ini adalah data-datanya ada nomor hp-nya sudah ketangkap sudah masuk berarti ambil data kontak kita sudah berhasil berikutnya kita ambil pesan pesannya kita ambil data kontak eh data pesan sorry pesan ambilnya dari sini ya data pesan kemudian cell kita ambil nilainya coba kita cetak pesan 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 nah ini pesannya halo jason halo 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 sudah semuanya oke ini ada data pesan untuk bersihkan cls sip nah untuk data kontak ini kita perlu ubah menjadi sebuah string dengan cara seperti ini tambahkan str str nah jadinya seperti apa kita jalankan lagi nah ini nomornya yang pesan juga karena kita hanya akan menangkap textnya bukan formatnya kita jadikan semuanya menjadi string kita tes lagi apakah masih ketangkap up salah oke sudah jadi nah ini adalah untuk perulangannya sudah ketangkap semua ya jadi untuk WhatsApp web versi yang ini itu langkah-langkahnya sangat simple jadi yang perlu dipahami lebih dulu itu konsepnya saja seperti ini kita akan menggunakan yang namanya link dari WhatsApp APWA yang seperti ini jadi ada https titik 2 slash web whatsapp.com send phone number nah disini nanti akan disiikan nomornya kemudian dan text diisikan dengan pesannya jadi tugas kita sekarang adalah menggabungkan data kontak dan data pesan menjadi sebuah URL pesan oke berarti dimana nih kita taruhnya kita taruhnya disini kita sudah membuat variable kontaknya sudah membuat pesannya kita copykan saja dulu kesini buat acuan nah ini disini oke kita buat URL pesan tapi sebelumnya kita buat dulu variable yang berisi URL dasar karena kontak dan pesan sudah ada di dalam kita bikin base URL nya di luar ini namanya base URL sama dengan petik sampai di bagian sini nah untuk yang ini nomor nanti akan kita isi dengan kontak dan yang pesan kita akan ganti dengan pesan URL pesan berarti kita akan menggabungkan antara base URL plus kontak plus nah karena setelah kontak ada text text sama dengan kita akan membuat manual seperti ini plus pesan plus pesan seperti ini ya nah ini kita hapus saja coba kita tes print URL pesan seperti apa hasilnya ya ini adalah URL pesannya www titel nama spasi nah namun disini untuk text nya belum ter encode menjadi sebuah URL jadi kalau misalnya kita klik itu akan menjadi error dan tidak akan terkirim tidak masuk ke whatsapp dan untuk mengubah text menjadi URL kita perlu yang namanya URL lib jadi hasilnya nanti itu ada persen dan 20 persen 20 kita pertama perlu import dulu disini ya import URL lib nah kalau sudah kita coba bagian pesan sini kita convert dia menjadi sebuah URL caranya url lib .parse sebagai quote pesan sekarang coba kita jalan nah sekarang untuk URL nya sudah siap sudah jadi ya sudah menjadi URL semua dan kalau kita masukkan ke dalam web nanti dia otomatis akan mengarah ke aplikasi whatsapp web kita dengan jumlah pesan atau pesan yang lengkap kalau sebelumnya sebelum di parse itu nanti akan menjadi pesan yang terpotong-potong dan tidak terkirim atau bahkan jadi error oke sampai disini sudah sudah jadi kita akan melanjutkan membuat elemen presence atau elemen tunggu soalnya kadang kalau misalnya kita menjalankan sebuah aplikasi seringkali kita memerlukan waktu untuk menunggu dan untuk elemen tunggu itu memerlukan beberapa library yang perlu diimpor dari seleniumnya antara lain adalah buy karena akan menggunakan export kemudian ada keys karena kita akan mengirimkan sebuah key atau karakter enter dan lain-lain kemudian ada essay atau accepted condition dan ada webdriver wide dan time kita import satu persatu yang pertama kita import by from selenium web from selenium webdriver common by import import by from selenium webdriver common by import by oke yang kedua adalah from selenium sorry driver 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 kita masukkan case import case karena karena ini sudah seperti AC rom selenium selenium webdriver common kalau ini bukan bagian dari common ya from selenium webdriver ini bagian support untuk lebih jelasan nanti teman-teman buka saja di dokumentasi seleniumnya ada banyak sekali import expedit expedit condition sec ada juga webdriver white rom rom eh sorry rom selenium support white ini supportnya sudah benar ya import webdriver white oke ada juga import time karena kita akan menggunakan satuan waktu dalam program ini ya ini adalah untuk library yang perlu kita install di program ini kita cek lagi ya ada webdriver ada Excel-nya ada common by by the case kemudian ada essay webdriver white urlib excel dan time dan yang tambahnya karena kita akan memanfaatkan fitur atau session supaya kita tidak perlu login berkali-kali setiap kali menjalankan programnya kita akan menambahkan sebuah library option jadi from selenium webdriver chrome option ya import option oke kita akan menggunakan option supaya kita tidak perlu login login lagi tidak perlu scan scan lagi nah sampai disini sudah jelas ya ini kita sudah mengimpor semua yang kita butuhkan untuk membuat kemudian kita lanjutkan dengan membuat sebuah fungsi untuk elemen presence dulu atau kesiapan elemen jadi sebelum ketika menjalankan program dan ketika membutuhkan waktu loading supaya muncul tombolnya atau muncul fungsi berikutnya kita memerlukan waktu dan itu kita butuh kondisi dimana waktu itu akan kita tandai dengan munculnya sebuah elemen kita buat dulu fungsinya kita menggunakan by sudah kita pasang x part time kemudian di bawahnya ini ini fungsi tunggu ya sudah kita panggil di atas tadi jadi kita akan mengambil elemen sebagai penanda bahwa kita sudah siap atau upload case-nya sudah siap ac presence of element located by by-nya ada by kemudian x part karena kita akan menggunakan fitur x part dan x part enter dan webdriver wait webdriver wait panggil drivernya driver time sesuai waktu atau elemennya siap sip jadi ini akan menunggu si drivernya akan menunggu berdasarkan waktu yang kita tentukan atau setelah elemennya siap jadi sekalipun waktunya belum terpenuhi setelah elemennya siap maka program akan dieksekusi oke ini adalah untuk fungsi menunggunya selanjutnya kita akan membuat fungsi kirim pesan nah fungsi kirim pesan ini adalah fungsi yang paling utama di fitur ini karena dari fitur kirim pesan ini nanti aplikasinya bisa berjalan dan mengirim pesan oke untuk fitur kirim pesannya cukup simple karena kita hanya memanggil sebuah url atau link kita definisikan dulu sebuah fungsi kirim pesan seperti biasa ya kita buat url atau link bebas teman-teman kasih namanya apa nah untuk memanggil sebuah link kita tadi sudah mencoba di awal yaitu dengan driver titik get masukkan url nya nah disini akan memasukkan sebuah parameter yang dimasukkan ke dalam fungsi kirim pesan kita samakan kalau sudah kita kasih sudah mengimport time juga kita kasih cedak setelah menunggu dengan time sleep 2 detik nah disini kita mulai menggunakan yang namanya element presence kita akan panggil element element presence by by expat kemudian expat nya apa nah kita buka dulu untuk whatsapp nya jadi yang belum tahu apa itu expat expat itu adalah metode kita untuk mendapatkan sebuah elemen dari halaman website dengan metode yang terbilang cukup simple ya nah expat itu nanti kita akan menggunakan yang ini nih kita akan mengetahui apakah elemen ini sudah siap jadi pertama kali buka web whatsapp nanti otomatiskan loading nah untuk mengetahui elemen ini pas sudah siap kita klik kanan kita inspect elemen ya kita mau menangkap ini elemen apa kita ambil dulu kemudian kita tangkap disini kita panggil class nya kita coba test dengan ini sudah saya download div add class cari semuanya cari semuanya di div tidak ada coba kita cari manual kita cari di semuanya carikan semuanya kita cari dengan id main id nya sama dengan nah ini sudah banyak banget ya id nya main disini nanti otomatis kelihatan id nya main kemudian di bagian foot filter kemudian ada div lagi ini ada ketik pesan vote icon muncul semua div ke satu karena kita akan mengambil yang bagian ketik pesannya ini ketik pesan div kita pilih kita pilih kita pilih yang kedua font icon font icon apakah sudah ready ini artinya ada ya nah ini kalian bebas memilih elemen mana saja yang penting elemen itu bisa untuk menjadi acuan penanda kalau ini sudah siap di eksekusi kita masuk ke sini masukkan dengan petik 1 dan slash nah ini untuk elemen nya atau selama 30 detik nah misal kemudian setelah kita ketemu nah jadi ini itu elemen message box ya jadi elemen untuk menulis pesan kenapa kita menggunakan ini karena kita akan menggunakan ini secara 2 kali jadi kita gak perlu cari elemen lain kita copy aja kita akan menggunakan ini di bagian message box atau biar gampang box pesan lah box pesan box pesan itu ya tempat kita untuk menuliskan pesan jadi kita minta driver tolong carikan elemen pake expat ya elemen by by expat elemen nya dimana disini nah kita gak perlu kasih waktu elemen nya disini dengan kode expat ini kalau sudah ada nah elemen ini kan nanti di awal kita sudah masukkan url artinya ketika kita mengklik url nya itu otomatis kita masuk ke elemen itu dan kita tinggal menambahkan perintah klik untuk menambahkan perintah kita ketik aja pesan dot send send case nah karena kita sudah menambahkan web driver common case dan case kita bisa menggunakan fungsi case nah fungsi enter disini adalah karakter garis miring kebalik n silahkan teman-teman cari referensi lain yang lebih lengkap ada perintah enter save dan lain-lain itu sudah lengkap kemudian setelah kita mengirim pesan satu url kita akan berhenti dulu sejenak dengan time sleep 4 detik oke ini untuk fungsi kirim pesannya sudah kita buat kita cek dulu ya ini ada element presence nya udah kemudian ada kirim pesan ada baca kontak dan lain-lain kira-kira yang kurang apa nih baca kontak tidak sudah semuanya sudah sepertinya semuanya sudah bisa juga dan kita akan coba jalankan jalankan untuk fungsinya jadi fungsi yang sudah kita buat disini kita akan memasukkan kepada atau ke dalam sebuah fungsi baca kontak dimana baca kontak itu terdapat sebuah perulangan perulangan ini yang nantinya akan mengeksekusi semua data yang ada di excel dari data yang diambil disini oke kita akan panggil kirim pesan di dalam sini jadi untuk memanggilnya cukup simple tinggal kirim pesan sorry ini kan fungsi kirim pesan kita panggil url pesan karena kita sudah buat sip url pesan sepertinya ini sudah oke kita coba jalankan jadi karena kita mau menjalankan ini berarti kita panggil aktifkan dulu yang ini oke chrome driver parts ini saya matikan saja karena ini tidak perlu karena kita sudah menggunakan url jadi kita tidak perlu memanggil url lagi oke kita coba jalankan ini bersihkan dulu siapkan dulu hp teman-teman yang untuk mengirim pesan disini saya sudah siapkan sebentar saya siapkan dulu hp nya oke nah ini sudah ada data-datanya saya hapus dulu oke lalu ketik enter nanti otomatis saya akan membuat membuka chrome driver kemudian saya akan menyiapkan untuk scan QR code nya dan scan tunggu aplikasinya sampai jalan masukkan pesan tekan enter sorry ini ada kendala apa nih name isi is not defined oh iya sorry sebenarnya belum didefinisikan hmm ya ya ini kenapa saya tulis ulang harusnya singkat nih eceh oke sorry ya kita coba jalankan lagi siapkan hp nya tautkan perangkat nah ini sudah siap scan akan mengirim pesan dan enter hmm ada lagi kendala kendala ya sepertinya ada di bagian expert it's not define kita cek lagi expert 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 ini 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 titik ini disini juga dipanggilnya titik disini koma ini yang salah nih kita bersihkan lagi dan jalankan lagi jadi ketika ada trouble lihat aja di console nya apa kesalahannya kita cari di kodenya outkan perangkat lagi oke ini sudah berjalan nih asik langsung kirim lagi yang kedua nah pastikan koneksi internet teman-teman juga lancar karena ini sangat berpengaruh terhadap aplikasinya jika koneksi teman-teman lambat ini akan memungkinkan terjadinya kegagalan loading di dalam program kita tunggu beberapa detik akan mengirimkan sebanyak 4 3 oke ini sudah selesai kita close nah untuk untuk tambahannya nanti di bawah kita kasih misalnya nih setelah kirim pesan selesai kita minta si driver tolong kunjungi channel saya misal disini nih copy link address setelah semuanya selesai dikirim kita minta kunjungi channel url lainnya dan untuk pesannya saya coba ini atur lagi ya database nya saya tambahkan satu lagi lima nah ini otomatis ini hi meta otomatis kita tambahkan nomornya nah ini nomornya kalian sesuaikan saja kita simpan dan kita jalankan lagi programnya kita mau mengirim berapa misal dari data lima kita mau kirim dua saja jumlah kirimnya dua berarti nanti sekalipun kita menambahkan banyak otomatis yang dikirim hanya dua data itu saja scan lagi dikirim Oke, menunggu pengiriman yang kedua. Oh, ini masih meload data yang lama. Oh, ini. Sudah selesai mengirim pesan, akan otomatis diarahkan ke link yang kita tentukan. Nah, ini bisa kalian sesuaikan, mau langsung di-close atau mau menjalankan program lainnya, itu bisa disesuaikan. Ini adalah contoh yang sangat simpel. Kalau sudah di-Ctrl-C. Dan tambahan satu fitur lagi yang tidak kalah penting, yaitu fitur session. Di mana ketika kita setiap kali menjalankan program ini, kita tidak perlu scan kode berulang-ulang. Nah, ini menggunakan yang namanya option dari Chrome drivernya. Nah, di sini sudah saya import ya. Untuk menambahkannya, cukup simple. Di bagian atas ini, option. Kita buat sebuah Chrome option. Jadi, ini adalah variabelnya yang akan menampung semua opsi-opsi yang kita tambahkan. Opsinya apa saja? Kita akan memasukkan sebuah argumen. Chrome option, kemudian addArgumen. AddArgumen. Argumennya apa? Kita akan menambahkan min-min. User. Min data. Di directory mana? Di sebuah directory. Directory-nya kita akan buat dengan nama session. Dan opsi yang berikutnya adalah Chrome option. Dan tambahkan argumen. Argumennya Profile. Profile directory, yaitu untuk tempat penyimpanan directory-nya, kita menggunakan default saja, karena kita akan menyimpannya di dalam directory yang sama. Oke, kita coba jalankan ini sekali, kemudian nanti kita jalankan lagi. Apakah perlu login? Kita tes. Pastikan semuanya disimpan dulu ya. Save all. Yang di Excel juga di save. Save. Oke, sudah. Kita jalankan. Pertama kita login dulu. Terima kasih telah menonton. Oke, ini masih proses pengiriman yang kedua ya. Karena kita hanya akan mengirimkan dua dari total data. Kemudian kita langsung mengarah ke YouTube. Oke, kalau sudah, kita langsung subscribe saja. Tapi kita close dulu dan kita jalankan ulang. Sebelum dijalankan ulang, kita lihat dulu. Di sini ada folder baru belum? Profile Directory Default. Sorry, ada yang kurang. Ini kan belum saya masukkan ke sini. Pantesan belum ada directory baru. Saya dimasukkan option, kemudian chrome option. Nah, masukkan seperti ini ya. Jadi di web drivernya kita akan tambahkan sebuah option dengan argumen seperti ini. Nanti otomatis di sini akan menambahkan sebuah folder baru dengan nama session yang akan menyimpan semua data-data sesi kita. Sesi saat login. Simpan semuanya. Kemudian jalankan lagi. Sekarang masih membutuhkan scan. Terima kasih telah menonton! kirim kedua dan masuk ke YouTube. Oke. Kita kecilin. Close. Control C ya buat nge-close. Nah, sekarang sudah muncul folder session di sini. Artinya nanti kita jalankan aplikasinya lagi. Tidak perlu melakukan scan. Kita tes apakah berjalan. Seharusnya ini berjalan. Jadi kita tinggal atur-atur saja di bagian Excel-nya untuk data-data yang akan kita kirim pesan. Bisa nomor HP-nya diganti atau pesannya diganti atau ditambah dengan data-data lainnya. Oke, jadi tidak perlu scan lagi ya. Cukup sekali scan karena sudah tersimpan di sesi maka otomatis akan mengingat sesinya atau memanggil sesi yang telah kita simpan. Dan seperti itu teman-teman untuk aplikasinya cukup simple dan bisa kalian praktekan sendiri. Dan untuk codingannya ini saya tidak saya sertakan di Desireview atau dimanapun karena saya ingin teman-teman membuat langsung mengikuti langkah demi langkah supaya apa? Supaya teman-teman juga memahami alur kerja dari aplikasi ini dan nantinya bisa teman-teman kembangkan lebih lanjut dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan siapa tahu ada yang sedang belajar atau sedang mencari studi kasus menggunakan bahasa pemrograman Python dan Selenium. ini bisa menjadi referensi yang dapat teman-teman gunakan. Dan cukup sekian dari saya semoga bermanfaat terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.